Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan terhadap selebgram Medina Zain dalam perkara kasus dukaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marisha Ica. Sidang yang digelar pada Senin 22 Agustus 2022 ini berakindakan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terlihat, Medina Zain kembali dihadirkan dalam persidangan dengan menggunakan rompi berwarna merah bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang dimulai, Hakim Ketua juga sempat menanyakan kondisi istri Luqman Azari itu. Menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua, Medina hanya mengagukan kepala yang menandakan jika kondisinya sehat. Kemudian Hakim Ketua membeberkan bahwa saksi kali ini dihadirkan oleh JPU dan mempertanyakan kehadirannya. Rupanya dua saksi dihadirkan secara langsung di pengadilan, sedangkan satu lainnya dihadirkan melalui panggilan video. Jangsa penuntut umum pun menghadirkan tiga saksi yang pada sidang pekan lalu sempat tertunda. Tiga orang saksi tersebut yakni Samira Mustafa, Evidwi Purnama Sari, dan Firda Nuraini Nabani. Saksi atas nama Samira Mustafa dihadirkan secara virtual karena saat ini sedang berada di Malang. Ketikanya pun menjelaskan semua permasalahan yang terjadi antara Marisha Ica dengan Medina Zain di media sosial. Hingga akhirnya Marisha Ica memutuskan untuk melaporkan Medina Zain ke pihak yang berwajib. Namun Medina Zain menyebut keterangan dua saksi itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Untuk diketahui, masalah ini bermula dari Medina Zain yang diduga menjual tas branded palsu ke sejumlah publik figur tanah air termasuk Marisha Ica. Merasa tas tersebut tidak orisinil, Marisha Ica pun meminta agar Medina Zain mengembalikan uang yang telah ditransfernya. Namun Marisha Ica mengklaim jika dirinya justru mendapatkan dukaan pengancaman dan pencemaran nama baik dari Medina Zain melalui media elektronik. Atas laporan tersebut, Medina Zain disangkakan pasal 310 dan 310 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang ITE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.